selamat menikmati selama kita lihat dari segi kelengkapan sebenarnya adalah sama-sama ya dan walaupun di video ini tidak terlihat dimana untuk masing-masing receiver ini dilengkapi dengan buku petunjuk dan kartu garansi dan seperti yang kita lihat di sini ini merupakan adapter yang digunakan pada GT Media X8 dan ini merupakan adapter yang digunakan pada GT Media X8 combo nah secara dimensi adalah hampir sama, bukan hampir sama, sama spesifikasi pun juga sama 12V 1.5A namun yang membedakannya untuk X8 dimana pada kabelnya sudah dilengkapi dengan ferit sehingga arusnya itu lebih murni ya sejauh yang saya tahu adalah seperti itu mungkin teman-teman yang lebih tahu silahkan nanti ditinggalkan di kolom komentar terkait dengan fungsi ferit atau apapun ini namanya ya kemudian kita lihat selanjutnya itu adalah dari remote control untuk kedua receiver ini menggunakan desain remote control yang sama kemudian fitur pada remote control yang sama kelengkapan tombolnya pun juga sama jadi kalaupun ingin tukar pakai sebenarnya bisa ya jadi tidak ada masalah sama sekali jadi untuk remote control adalah sama saja sih untuk keduanya dan untuk receivernya tentu saja ini berbeda dimana untuk X8 ini materialnya terbuat dari plastik nah seperti itu ya kemudian untuk tombol-tombolnya tidak ada sama sekali sehingga pengoperasiannya harus menggunakan remote control itu adalah untuk X8 lalu untuk X8 combo berbeda ya dimana materialnya terbuat dari besi ini terbuat dari plastik ya lalu pengoperasiannya bisa saja dengan menggunakan receiver ini langsung jadi tidak perlu menggunakan remote control karena sudah disertakan dengan banyak tombol yang sangat lengkap seperti ini lalu ini juga sudah disertakan dengan slot kartu tayang sementara untuk GT Media X8 tidak ada slot untuk kartu tayangnya jadi bedanya adalah disitu ya kemudian selanjutnya kelengkapan portnya nah kita coba lihat langsung saja ya ini akan saya kompar seperti ini nah kelengkapan tombolnya kita bisa lihat portnya pada sisi bagian belakang nah pada sisi bagian atas ini adalah GT Media X8 combo dan ini adalah GT Media X8 dimana kalau kita perhatikan untuk port USB sama-sama satu kemudian terdapat Ethernet portnya juga atau port untuk LAN lalu ada SCARTnya juga ya untuk televisi tabung HDMI juga ada yang bedakannya disini yang jelas terlihat dimana untuk X8 combo tidak terdapat port RS-232 sementara pada X8 ada port RS-232-nya jadi ada portnya langsung ya sehingga lebih mudah ya kalau kita mengalami trouble dan selanjutnya pada X8 combo ya sesuai dengan namanya combo maka tidak hanya bisa digunakan untuk parabola saja namun bisa juga digunakan untuk televisi digital nah makanya disini juga terdapat antena in-nya karena versinya adalah combo sementara pada X8 tidak karena disini hanya bisa digunakan untuk parabola saja maka disini adanya adalah LNB in-nya saja sementara untuk antena in-nya tidak ada selebihnya adalah kurang lebih adalah hampir sama ya nah jadi itu kalau kita lihat dari segi fisiknya dan jelas terlihat tadi sudah kita kompar head-to-head untuk keduanya selanjutnya kita akan lihat ya tampilan menu-nya kemudian fitur-fitur yang terdapat pada kedua receiver ini tentu saja yang kita kompar disini tidak terkait dengan televisi digitalnya dikarenakan untuk GT Media yang X8 tidak miliki fitur televisi digital atau DVB-T2 jadi yang kita lihat atau kita kompar disini adalah terkait dengan DVB-S2-nya atau untuk parabola-nya saja baik segera kita cari tahu ya untuk GT Media X8 Vimbar-nya sudah kita upgrade ke versi Mars sehingga tentu saja memiliki GUI yang berbeda dengan yang sebelumnya sementara untuk GT Media X8 combo masih menggunakan Vimbar original dari GT Media sekedar informasi receiver ini belum mendapatkan update Vimbar Mars dari GT Media walaupun sudah ada pengguna yang mengupgradenya ke Vimbar GT Media V7 Pro Mars dan sukses tampilan GUI X8 lebih menarik tidak kaku seperti X8 combo tidak perlu khawatir baik X8 maupun X8 combo dapat digunakan pada televisi tabung dengan menggunakan adapter SCART dikarenakan kedua receiver ini menggunakan platform Vimbar yang berbeda maka tentu saja fitur yang dimilikinya jauh berbeda nah kita akan komparasi terkait perbedaan apa yang ada di kedua receiver ini untuk ketajaman gembar dan kualitas suara adalah sebagai berikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keduanya mendukung Dalby Audio pastikan pengaturan dan perangkat yang digunakan sudah benar dan mendukung GT Media X8 combo mendukung GT Share sehingga dapat menonton dengan menggunakan smartphone pastikan keduanya berada dalam jaringan yang sama tidak hanya GT Share X8 combo juga mendukung DLNA sementara untuk GT Media X8 tidak mendukung fitur GT Share namun mendukung fitur DLNA DMP dan DLNA DMR terkait kedua fitur ini sudah kita buatkan video tersendiri silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini jika butuh CA slot untuk kartu tayang maka pilihannya adalah GT Media X8 combo namun perlu diingat tidak semua kartu tayang dapat digunakan dikarenakan sistem pairing yang diterapkan provider televisi berbayar selain itu juga mendukung multi-room untuk sharing penggunaan kartu tayang secara lokal kedua receiver ini mendukung BISK dan PowerFu yang dapat bekerja secara auto jika sudah terhubung ke internet dan ke yang dicari terdapat pada server yang terhubung namun untuk X8 combo baik BISK dan PowerFu tidak dapat dimasukkan secara manual berikut protokol yang didukung untuk kedua receiver ini terlihat untuk X8 tidak mendukung MG Cam dukungan satelit tentu saja berbeda dimana Mars lebih unggul namun untuk kestabilan adalah sama saja berikut dukungan aplikasi streaming untuk masing-masingnya YouTube pada X8 dengan firmware Mars lebih lancar dengan resolusi maksimal 1080p Full HD sementara pada X8 combo dengan resolusi maksimal hanya 720p saja dipastikan keduanya tidak mendukung multi-stream namun tetap mendukung T2MI, HVS Plus, dan HFC H265 10bit untuk perbedaan suhu setelah menyala selama kurang lebih 1 jam adalah sebagai berikut dan berikut untuk daya yang dibutuhkan sekarang kita masuk kepada kesimpulan GT Media X8 combo terlepas dari dukungan di VBT2 televisi digital untuk fitur lainnya kalah dibandingkan dengan X8 dengan menggunakan firmware Mars namun bagi pemilik atau yang berencana membeli X8 combo sebagai informasi sudah ada yang berhasil mengupgrade-nya ke firmware GT Media V7 Pro Mars baik demikianlah video komparasi ini semoga bermanfaat jika suka silakan tekan tombol like jika tidak silakan berikan komentar yang membangun jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati